Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Cunait melantik dan mengambil sumpah 11 pejabat setingkat Eselon 2 di Ruang Amarta Seda Kota Pekalongan Jumat Malam 29 Oktober 2021. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah turut dihadiri oleh para kepala OPD terkait lainnya, para sekdin, kabit, camat, serta disaksikan oleh rohaniawan dan perwakilan tokoh masyarakat. Adapun para pejabat yang dilantik yakni Sri Ruminingsi menjabat kembali sebagai Sekretaris Daerah Kota Pekalongan, Suroso sebagai Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia Seda Kota Pekalongan, Cukkus Sindarto sebagai Staf Ahli Pembangunan Ekonomi dan Keuangan, Supriyono sebagai Staf Pemerintahan Hukum dan Politik, Anita Heru Kusumorini sebagai Kepala PKPPD, Budianto sebagai Kepala Dindakop UKM, Yos Rosidi sebagai Kepala Dinsos P2KB, M. Sahlan sebagai Kepala Dinarpus, Zainul Hakim sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Muadi sebagai Kepala Dinperpa, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dijabat oleh Coko Purnomo. Wali Kota Pekalongan yang di Sapa Akrab Aaf tersebut menegaskan adanya pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat ini bukan berarti kinerja mereka buruk atau tidak baik, tetapi nantinya mereka diharapkan bisa lebih maksimal di dinas-dinas yang telah ditetapkan. Di samping itu pejabat-pejabat yang baru dilantik bisa menambah etos kerja dan harus loyal, baik kepada pemerintah maupun masyarakat Kota Pekalongan. Pelantikan pada malam hari ini yaitu pelantikan kesulungan dua sekelas Kepala Dinas dan Sekda. Ada sejelas yang dilantik tadi, yang dilantikasi, dan harapkan bukan. Bukan berarti mereka diotasi itu karena kinerja yang buruk, Bukan berarti mereka kinerjanya tidak baik, tapi bagaimana menurut penilaian saya, mereka bisa lebih maksimal di dinas-dinas yang sudah saya tetapkan. Harapannya mereka bisa menambah etos kerja, dan saya tegaskan mereka harus loyal. Yang pertama kepada saya, yang kedua kepada masyarakat Kota Pekalongan. Itu saja harapan saya. Jadi kalau mereka loyal, kalau mereka tumbuh, dan mereka semakin bisa berteras, ya harapannya untuk masyarakat Kota Pekalongan masyarakat sebabkan kita abdi atau hasil dari melayani masyarakat. Irva Febriani, Batik TV, melaporkan.